Halo, kembali lagi di Isomer, inform about study of chemical engineering, yuk cari tahu tentang dunia keteknik kimiaan. Let's be smarter for a better future. Plastik yang awalnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia, kini sudah menjadi ancaman. Jumlah produksi dan konsumsi plastik yang meningkat, tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang memadai. Hal ini menjadi tantangan utama bagi pengolahan sampah di Indonesia. Ini bukan bukit nan indah ciptaan Tuhan pada umumnya, tapi inilah gambaran bukit tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jana Jembek dari University of Georgia, bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Padahal, kalau boleh dibilang jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India loh, yaitu sekitar 187 juta jiwa. Namun, tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun, dan menempati urutan ke-12. Artinya, memang ada sistem pengolahan sampah yang buruk nih di Indonesia. Kita kerap kali melihat banyak sampah plastik saat berkunjung ke pantai di Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa polusi laut ini bukan hanya terjadi di Indonesia loh, tetapi juga di seluruh dunia. Tapi, lagi-lagi Indonesia menyumbang terlalu banyak. Jana Jembek, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, yang dipublikasikan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik mencapai 187,2 juta ton. Angka yang sangat besar bukan? Berdasarkan studi mengenai pengolahan sampah di Pulau Jawa yang dilakukan Unilever Indonesia yang bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia atau SWI dan Indonesian Plastic Recycle 1 IPR, diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal dan merata. Hasilnya menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 11,83 persen sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya sebanyak 88,17 persen masih diangkut ke tempat pembuangan akhir atau bahkan berserakan di lingkungan. Dari 11,83 persen sampah plastik yang dikumpulkan, 9,78 persen berasal dari pemulung, 1,78 persen dari TPS3R atau TPST, dan hanya 0,26 persen yang berasal dari bank sampah. Sampah yang tercampur akan lebih menyulitkan pengolahannya. Ditambah lagi di Indonesia memang belum ada nih sistem pengelompokan pembuangan sampah yang benar-benar diatur secara ketat. Cara membuang sampah yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan memudahkan pengolahan sampah lebih lanjut, karena tempat pengolahan sampah tidak perlu susah payah lagi untuk memisahkannya. Kita patut mencontoh negara-negara yang sudah menerapkan sistem pembuangan dan pengolahan sampah yang baik seperti di Jepang. Jika di Indonesia sampah dibedakan hanya menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di Jepang ada banyak jenis sampah yang harus dipisahkan. Jadwal pembuangan tiap jenis sampahnya pun berbeda-beda setiap harinya. Lalu ada pamflet tata cara atau basic rules untuk membuang sampah agar bisa dibaca oleh tiap-tiap rumah di Jepang. Salah satu manfaat sampah plastik bisa digunakan sebagai energi listrik jika pengolahannya dilakukan secara tepat. Sampah yang dibakar akan menghasilkan gas panas yang dapat memanaskan air pada boiler, yang selanjutnya menjadi steam yang dapat menggerakkan turbin dan kemudian akan menghasilkan listrik. Seperti yang kita tahu, plastik memang sudah sangat akrab dengan kehidupan, seperti kemasan makanan, botol minuman, bahkan membawa belanjaan dengan kantok plastik. Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi itu sendiri adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Plastik secara sederhana didefinisikan sebagai material polimer yang dapat dicetak atau dietruksi menjadi bentuk yang diinginkan, dan yang mengeras setelah didinginkan atau pelarutnya diuapkan. Plastik yang terbuat dari minyak bumi atau non-renewable merupakan polimer sintetik yang tidak dapat terdegradasi dengan mikroorganisme. Muncullah istilah baru yang digadang-gadang dapat menggantikan plastik dan meninggalkan segala masalahnya, yaitu biodegradable plastik. Secara sederhana, plastik yang ditambah zat aditif menghasilkan sesuatu yang baru yang dinamakan dengan biodegradable plastik. Lalu, apakah benar bioplastik atau plastik biodegradable merupakan plastik yang mudah terdegradasi atau terurai, pada kondisi dan waktu tertentu yang dipengaruhi mikroorganisme? Kantong plastik biodegradable dapat terdegradasi dengan sendirinya dalam kurun waktu 2 tahun. Hal itu tentunya dapat mencegah dan mengurangi beban timbulan sampah, karena adanya bantuan pengurayan terhadap sampah kantong plastik biodegradable. Proses pengurayan pada sampah kantong plastik biodegradable dibantu oleh mikroorganisme. Namun ternyata tak terurai sepenuhnya, plastik biodegradable masih menyimpan bahaya bagi lautan. Penulis penelitian ini Imogeneper dan Richard Thompson di University of Plymouth telah menguji test-test plastik jenis kompos, biodegradable, oksobiodegradable, dan polioetilena konvensional atau PE di tiga lingkungan alami yang berbeda. Yang pertama terkubur di tanah, lalu di luar ruangan yang terpapar udara serta sinar matahari, dan terendam dalam air laut. Tidak satupun test-test itu rusak sepenuhnya di dalam lingkungan yang telah diuji. Secara khusus, kantong biodegradable mampu bertahan di tanah dan laut hampir tanpa kerusakan. Plastik yang didefinisikan sebagai biodegradable terbuat dari molekul-molekul yang dapat terurai secara alami, tapi tidak ada skala waktu spesifik untuk degradasi ini, bahkan dalam beberapa kondisi dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Plastik biodegradable akan terurai dengan lingkungan khusus, artinya pada lingkungan biasa akan sulit. Mereka tidak terurai sepenuhnya seperti yang diklaim produsen mereka, tetapi malah terurai menjadi plastik mikro yang dapat bertahan di lingkungan. Ini akan menjadi lebih berbahaya karena akan mencemari lingkungan tanpa kita sedari. Adanya keinginan untuk meninggalkan plastik konvensional, maka meningkat pula keinginan untuk menggunakan bioplastik. Namun, banyak dari bioplastik berbahan dasar pangan seperti singkong, seperti yang terjadi dengan biofull. Ini menimbulkan masalah baru melalui penggunaan lahan yang seharusnya bisa menjadi tanaman pangan. Plastik konvensional ataupun plastik biodegradable akan tetap menjadi sampah yang tidak berguna yang berujung pada pencemaran lingkungan, apabila kita tetap membuangnya secara sembarangan. Membuangnya ke tempat sampah sekalipun belum tuntas apabila pengolahannya juga tidak benar. Kita tahu bahwa plastik masih digunakan di mana-mana, namun setidaknya kita bisa meminimalisir sampah plastik untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Kita bisa menggunakan tas belanja non-plastik yang praktis digunakan setiap belanja, membawa botol minum agar mengurangi pembelian minuman kemasan plastik dan juga mengurangi pemakaian sudutan plastik. Sampah yang kita hasilkan ada baik yang dipisahkan, baik organik, anorganik maupun jenis sampah lainnya agar memudahkan pengolahan sampah. Mari kita berpikir kritis untuk mengatasi masalah ini dengan menemukan ide penelitian baru terkait plastik untuk menyelamatkan lingkungan kita. Apa yang dialami hewan laut hari ini akan menjadi musibah kita ke depannya jika masalah ini tetap abadi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau kunjungi kami di media sosial kami lainnya.